Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa jenazah mengalami kecelakaan di Palembang, Sumatera Selatan. Mobil ambulans tersebut bahkan sampai terguling karena ditabrak mobil dari belakang. Dalam video yang beredar, sopir ambulans tampak berusaha keluar dari mobil. Sejumlah warga yang melintas pun ikut membantu sang sopir. Diketahui kecelakaan ini terjadi di persimpangan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II pada Rabu 17 Mei. Seorang saksi bernama dia menceritakan kronologi kecelakaan tersebut. Awalnya, mobil ambulans jenis Suzuki EPV melaju kencang di lokasi. Di waktu yang bersamaan, mobil Aila Bera juga melaju dengan kecepatan tinggi menuju arah Bandara. Tabrakan pun tak dapat dihindari karena kedua kendaraan sama-sama melaju kencang. Bahkan kerasnya tabrakan hingga membuat mobil ambulans terguling. Menurut dia, sopir ambulans dan penumpang yang mendampingi jenazah selamat. Sementara jenazah juga berhasil dikeluarkan dan dipindahkan ke mobil lain. Jenazah selanjutnya diantar ke rumah duka di pemungutan Oigan Ilir. Polisi juga sempat mendatangi lokasi tabrakan untuk meminta keterangan dari saksi dan korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!